Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang begitu bahagia. Akan tetapi setelah sang suami mengetahui istrinya membawa beberapa pasien prianya ke apartemen sewaan rahasia, membuat hidup pasangan ini mulai terurai. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana tetap di sini. Charlotte adalah seorang dokter di kota Brussel. Dia menyewa sebuah apartemen tidak diketahui untuk apa. Tanpa sepengetahuan suaminya, kemudian pergi menjemput putranya bernama Benjamin di sekolah. Pada malam hari, sebagai cerita pengantar tidur, dia membacakan dongeng yang berjudul Gadis Tanpa Tangan oleh Brother Graham kepada putranya tercinta. Dia menikah dengan pria berprovinsi arsitek yang bernama Max. Kehidupan dengan suaminya memancarkan keamanan dan kepercayaan. Akan tetapi kebutuhan dirinya yang begitu tinggi sehingga Charlotte harus berbagi dengan para pasiennya yang dia pilih dan mengajak para pria ke apartemen sewaannya. Pria pasien pertama yang Charlotte pilih adalah pria dengan berbulu badan lebat. Charlotte mengajak pria berbulu ini ke apartemen dan mereka memiliki romansa. Meskipun pertemuan ini hanya terjadi satu kali dan tidak pernah melibatkan keterlibatan emosional, pertemuan itu memberinya kesenangan yang tidak bisa dia dapatkan dalam pernikahannya. Charlotte juga sering menjadi pembicara untuk disiplin ilmu kedokterannya. Tetapi kebiasanya di apartemen menjadi konsumsi tersembunyi dia. Charlotte kembali bekerja lagi dan memilih para pasiennya. Kali ini Charlotte mengajaknya ke apartemen dan mereka memilih romansa baru di sana. Pria kedua ini yang Charlotte ajak untuk bersama dengannya nampaknya sangat kuat untuk membuat Charlotte gembira. Kemudian di hari berikutnya, Charlotte kembali memiliki romansa lagi dengan pria pasien ketiga lainnya yang adalah pria kelebihan berat badan. Dia menikmati pertemuan ketiga ini dengan santai berbaring pada lantai apartemen. Kehidupan tersembunyinya berjalan normal bersama dengan kehidupan pribadinya, di mana Charlotte selalu menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Bersama suaminya Max, Charlotte tidak lupa memiliki romansa suami istri. Akan tetapi, Charlotte merasa tidak senang memiliki romansa bersama suaminya. Pada kesempatan lainnya, Charlotte membawa pria pasiennya ke apartemen sewaan. Pria sangat tua dan mereka memiliki romansa, menyebabkan dia datang terlambat ke pertemuan guru kelas putranya. Sedangkan suaminya telah lebih dahulu menunggu di kelas. Setelah itu, mereka kembali ke properti mereka. Di sana Max menanyakan, apakah Charlotte masih pergi besok? Charlotte mengatakan, ya. Charlotte memiliki karakter sebagai seorang yang pendiam dan menjaga rahasia. Suatu hari, Charlotte pergi ke sebuah apartemen untuk melihat-lihat sebuah ruangan di sana. Setelah itu, Charlotte bertemu dengan seorang pria yang sedang bekerja di situ. Yang adalah seorang pasien pria yang Charlotte ajak ke apartemen sewaannya. Pria itu mendekati Charlotte hanya untuk mendegurnya. Akan tetapi, dia meninju pria itu di sana. Dan Charlotte jatuh pingsan. Max yang datang menjenguknya, sangat mengkhawatirkan istrinya dan mendapatkan rahasianya. Sekarang telah diketahui. Akhirnya, Max begitu kecewa karena kesetiaannya berbandingkan terbalik dengan apa yang diperbuat istrinya. Hubungan keluarga ini menjadi retak seketika. Charlotte diperhadapkan oleh seorang piskitater dan tanpa dukungan Max. Awalnya, Charlotte mengatakan pada piskitaternya bahwa Max sudah tidak percaya padanya lagi. Setelah pertemuan-pertemuan berikutnya dengan piskitaternya. Piskitater meminta Charlotte untuk datang keesokan harinya bersama dengan suaminya Max. Charlotte mengatakan bahwa, aku ragu dia datang. Aku telah memintanya, kita lihat saja nanti. Kali ini Max menampingi istrinya diperhadapkan pada piskitaternya. Dia mengatakan bahwa Max kekasih yang sangat baik. Kami saling mengenal dengan baik. Dia tahu yang kusuka. Dia sangat hangat, sangat lembut. Pada pertemuan selanjutnya, Max tetap mendampinginya. Piskitater mereka menanyakan bagaimana perbedaan antara Max dan pria yang kamu undang di apartemenmu. Charlotte menjawab bahwa mereka tidak memiliki kesamaan. Ini sama sekali berbeda. Mereka semua punya kelebihan. Akan tetapi suamiku Max, pria sangat tampan. Dia menarik. Max memotong pembicaraan itu. Mengatakan, kapan kamu memutuskan untuk menyewa apartemen? Kenapa kamu tidak pergi ke hotel saja? Semua persiapan ini membuat aku kagum padamu. Charlotte mengatakan bahwa, Aku rasa aku harusnya tidak mengatakannya. Aku harusnya tidak memberitahu kamu. Sama sekali. Ini memperburuk keadaan. Sesi terakhir bersama piskitaternya. Dengan Max yang memaafkan semua perbuatan istrinya. Kemudian, Charlotte pergi ke sebuah taman kota. Menyediri di situ sambil tersenyum bahagia dengan semua yang telah terjadi. Tanpa ada penyesalan atas tindakannya yang telah menyakiti hati Max. Akhirnya, Charlotte menjalani sidang kode etik profesi dokter dan dia kehilangan pekerjaan sebagai dokter. Charlotte mengajak Max ke apartemen itu sehingga Max melihat semua apa yang telah terjadi. Dengan perasaan sedih, meskipun Charlotte hanya diam tanpa penyesalan dan permohonan maaf pada Max. Sehingga Max pergi dari sana meninggalkan Charlotte sendirian. Pasangan itu tetap bersama bagaimanapun dan mereka pindah ke India. Untuk proyek arsitektur yang diawasi Max, anak kembar mereka lahir dan kebahagiaan keluarga tampaknya kembali. Suatu hari, Charlotte datang ke proyek apartemen Max. Di sana Max sedang mengawasi pekerjaan proyek tetapi Max melihat Charlotte sedang berbicara dengan seram pria pekerja dan pria itu menyentuh tangan Charlotte. Max begitu khawatir dengan sikap istrinya. Sedangkan Charlotte begitu bahagia menjalani kehidupannya di sana. Dengan menghabiskan waktu seperti berbelanja menjahit kain yang dibeli. Dia senang sebagai seorang ibu rumah tangga tetapi masih saja tidak berbicara dengan hubungan romansa dari suaminya. Suatu hari, Max kembali ke rumah membawakan makan siang tetapi tidak menemukan Charlotte di propertinya. Max mengetahui bahwa dia sering ke kotak setiap pagi setelah Max pergi bekerja. Untuk naik ke gedung apartemen sambil mengamati pemandangan dari atas apartemen dan keesokan harinya, Charlotte kembali berbaling di atas apartemen itu. Max menjadi curiga sehingga memutuskan untuk membuntutinya. Dari belakang yang mana, Max melihat dia masuk ke proyek apartemen itu. Max mengikutinya naik ke gedung apartemen itu, mencari di setiap ruangan dan menemukan Charlotte duduk di sudut ruangan apartemen itu dalam diam sambil memenjamatannya. Masih memikirkan kisahnya yang pernah terjadi dan merasa sendiri karena suaminya yang sibuk bekerja sehingga kurang banyak waktu untuknya. Akhirnya Max memutuskan untuk selalu menemani Charlotte, menikmati kebiasaannya berada di gedung apartemen. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita filmnya, saya harap kalian semua menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, tetap berlangganan konten seperti ini untuk membantu kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.